Jangan lupa untuk subscribe channel ini karena subscribe itu gratis Dan jangan lupa juga untuk aktifkan lonceng notifikasinya Oke teman-teman kembali lagi di major video Wibibo Dan kali ini kita akan membahas tentang Kuasa elemental Boboiboy yang telah direbut retaka di Boboiboy Movie 2 Ya jadi monster memperlihatkan frame dimana retaka itu telah menguasai Atau merebut elemental Boboiboy ya Jadi kuasa elemental Boboiboy yang direbut oleh retaka itu adalah Kuasa elemental daun, angin, tanah, petir, dan cahaya Jadi 5 kuasa elemental Boboiboy telah direbut oleh retaka ya Dan tersisa hanya kuasa api dan air Makanya dalam teaser trailer itu Yang melawan retaka itu adalah kuasa elemental api ya Dan yang bertarung itu adalah Boboiboy Blast Level 2 nya kuasa api Jadi ternyata retaka itu udah mengambil kuasa elemental Boboiboy ya 5 kuasanya udah diambil Dan dia memperlihatkan kekuatan kuasa elemen cahaya ya Dia bisa bergerak cepat ke arah teman-teman Boboiboy ya Yang jadi pertanyaan adalah apakah ketika retaka menggunakan kuasa elemental Boboiboy ini Dia bisa pecah 5 atau memang dia tetap jadi 1 Tapi dia bisa mengubah-ubah kuasanya menjadi kuasa lain ya Jadi Boboiboy ini hanya tersisa 2 kuasa elemental saja api dan air Apakah nanti untuk menghadapi si retaka ini Boboiboy harus memiliki kuasa elemental baru karena kuasa elementalnya telah direbut oleh retaka ya Mungkin bisa jadi ya Jadi kalau ada kuasa baru pasti bakal seru nih Boboiboy movie 2 nya ini Jadi si retaka ini adalah pengguna kuasa elemental yang pertama ya sebelum Boboiboy Karena ketika di trailernya itu si retaka berkata kepada Boboiboy bahwa Dia ingin mengambil kembali kuasa elemental yang telah direbut Boboiboy Dia bilangnya kayak gitu direbut Boboiboy Padahal Ocobot yang memberikannya ke Boboiboy ya Jadi dahulu kala ini si retaka ini memiliki 7 power sfera elemental ya Jadi dia menggunakannya untuk menjelajahi galaksi-galaksi untuk mencari power sfera ya Dan menguasai galaksi Dan kemungkinan juga ke 7 power sfera itu memberikan kekuatan mereka itu kepada Ocobot Power sfera generasi terakhir ya untuk menyelamatkan kekuatan elemental dari tangan si retaka ya Agar tidak disalahgunakan ya Dan akhirnya Ocobot bertemu dengan Boboiboy dan memberikan kuasa elementalnya kepada Boboiboy Begitu ceritanya ya Dan nanti film Boboiboy movie 2 ini akan tayang 8 Agustus 2019 serentak di 4 negara ya Ini pertama kali Boboiboy movie bakal tayang serentak di 4 negara ya Jadi bakal tayang itu langsung di Malaysia, Indonesia, Singapura, dan Brunei ya Kalau nggak salah ya Menurut informasi yang aku dapetin seperti itu Jadi kalau dulu di Boboiboy movie pertama itu nggak serentak Jadi di Malaysia dulu baru di Indonesia gitu ya Jadi kali ini akan serentak di 4 negara Jadi kita bisa langsung 8 Agustus itu nonton bareng-bareng 4 negara itu Di bioskop-bioskop tentunya ya Jadi film ini tayangnya di bioskop ya 8 Agustus 2019 itu kan ada kalian yang nanya Bang ini tayangnya dimana ada nggak di Youtube Nggak ada Boboiboy movie 2 ini bakal di bioskop dulu Mungkin setelah setahun lagi baru Si Monsta ini bakal nge-upload di channel Youtubenya dia ya Kalau udah setahun kayaknya Seperti Boboiboy movie pertama itu Ada jaraknya dia nge-upload di Youtube Jadi harus di bioskop dulu kalian nonton ini Boboiboy movie 2-nya Oke sekian aja untuk video kali ini Semoga kalian suka dengan video aku yang satu ini ya Dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian Dan sampai jumpa di video selanjutnya Bye